Hai assalamualaikum salam literasi butuh buku kesempatan kali ini bicara tentang 5 cm Hai novel lama sebenarnya tapi yang di tangan saya ini terbitan cetakan kelima tahun 2012 jadi setelah filmnya diputar menggabarnya dengan gambar cover film tapi buku 5 cm ini sebenarnya buku terbitan tahun 2005 dan dia selalu nangkering di papan atas bestseller selama beberapa tahun jadi memang ini buku yang luar biasa dan sampai akhirnya difilmkan di tahun 2012 ya teman-teman mungkin banyak yang udah nonton filmnya dan belum baca bukunya bisa jadi karena saya termasuk yang nge-dapat filmnya dulu baru baca bukunya karena bukunya saya beli justru terbit setelah film itu di launchingnya Oke 5 cm ini karya Donny Dirgantoro buku yang menurut saya sangat menarik dan mungkin teman-teman kenapa baru dibahas sekarang saya sebenarnya karena mungkin karena anak-anak saya usia memasuki usia-usia kalau bahasa saya itu istilahnya kelokan takdir gitu jadi usia-usia di kelokan takdir sebenarnya kan tokoh dalam 5 cm ini kan orang anak-anak yang sedang dalam kelokan takdir kelokan takdir itu maksudnya ini versi putu aja sebenarnya tapi kalau teman-teman ingin merasakannya itu gini usia-usia dimana kita ditentukan kita kemana itu ditentukan di masa-masa itu yaitu usia-usia selesai kuliah lalu mulai meniti karir itu tuh usia-usia sensitif karena apa karir kita mau kemana jodoh kita siapa itu di titik-titik itu dan saya pikir kalau mau apakah masa yang kita itu seru itu saya pikir masa-masa itu siapapun kebanyakan lah kebanyakan dari kita akan merasakan seperti itu ketika ditanya masa-masa yang paling seru kamu kapan pasti saat-saat itu saat-saat selesai kuliah mau masuk kerja atau ya memilih 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 tadi memilih tanda petik karir atau profesi yang kita mau geluti dan jodoh yang akhirnya kita temukan itu di titik-titik yang pasti seru nah 5 cm ini bisa mengangkat cerita dari persahabatan lima sahabat ya lima sahabat yang apik gitu kalau saya saya mengagumi Doni Dirantoro pada kemampuan dia membangun karakter tokohnya jadi tokoh-tokoh yang lima bahkan enam ya kalau sama adiknya Ariel jadi saya kenalkan aja lah nanti teman-teman kalau udah nonton filmnya pasti inget ya langsung kilas balik ke filmnya atau mungkin yang belum baca atau belum nonton boleh ini jadi referensi gitu jadi yang tokoh yang pertama itu Ariel Ariel itu seorang dengan badan yang sangat atletis ya kalau di ini tuh dia cukup kaya gitu ya jadi Ariel ini anak yang paling kaya tempat ngumpulnya itu di rumah Ariel dan dia punya adik namanya Dinda Ariel ini kalau di bukunya ini saya emang saya sudut pandangnya versi buku lah ya karena kalau filmnya kan bisa teman-teman tonton tapi kalau bukunya tentu dalam sudut pandang per bab ya jadi ada 10 bab dan di prolognya itu menarik prolognya itu dikasih judul I just run saya hanya sekedar lari disitu memperkenalkan tokoh-tokohnya jadi Ariel ini dituliskan dia itu ganteng bahkan kalau kata buku ini yang paling ganteng dari persahabatan lima ini dan dia atletis dia rapi ya nah mendeteksi mendeteksinya tokoh ini ini adalah dengan pendekatan tiga kebutuhannya teori-teori motivasi make makelan makelan kan ada tiga ya tiga tiga kebutuhan dasar yaitu yang pertama NACH need of achievement nah needs of lalu NAFF itu needs of affiliation afiliasi ya kebutuhan untuk afiliasi dan yang ketiga needs of power kebutuhan untuk memiliki kekuasaan nah si Ariel ini kata-kata si penulis disini dia itu adalah seorang yang need of affiliation jadi dia membutuhkan pertemanan jadi dia seorang yang kalau kata ini teman-temannya akhirnya memunculkan teori dadakan namanya NAS need of achievement jadi Ariel ini orang yang membutuhkan sesuatu yang asik disitu disebutkan asik-asik aja nah ini yang menarik ya makanya kalau teman-teman baca buku ini bayangkan si penulis risetnya Donny Dirgantoro ini dia sampai ke jenis musiknya apa kira-kira kalau tokoh yang seperti Ariel ini maka jenis musiknya apa terus film yang disukai apa diceritakan semuanya begitu detil gitu dengan cara yang asik kalau teman-teman baca itu cara bertuturnya jauh dari formal ya walaupun kalau kita tahu ceritanya saya coba searching-searching di google ya ternyata memang beberapa kisah ini adalah kisah nyata sehingga oh berarti si Donny Dirgantoro ini menuliskan tokohnya dengan demikian detail bisa jadi karena memang tokoh itu ada dan menyukai ini menyukai itu ya itu pertama Ariel yang kedua Riani Riani ini adalah yang cewek sendiri Riani ini paling cantik kalau Ariel itu kalau di filmnya dimainkan oleh Denny Sumargo kalau Riani ini dimainkan oleh diperankan oleh Ralinsah ya biar teman-teman bayangin oh Ralinsah ini ya Riani ini cantik ya kalau ini kategori di tiga kebutuhan tadilah NACH need of achievement dia butuh prestasi jadi karena dia orang ambi lah gitu ya orang yang sangat aktivis memiliki inner beauty ya dia pinter banget ngomong kalau disebutkan jangan sok tahu di depan Riani kamu akan habis karena bisa jadi Riani lebih tahu tentang apapun dibanding kalian gitu sampai seperti itu saking dia pinter dan pinter ngomong gitu dan disini ceritain oh ini film-filmnya ya film suka bacaan yang disukai Rich Dad Poor Dad ya Robert Yosaki Seven Habitnya Stephen Covey musiknya Alanis Moreset kayaknya cocok banget ini ya dan yang berikutnya Zafran Zafran ini seorang penyair jadi seorang penyair ya tontonan filmnya Rich Dad Poor Society wah ini mirip gue nih Robin William dia suka sangat suka banget puisi Khalil Gibran ya gitu deh jadi dia agak agak apa namanya narsis gitu ya seniman banget nah Zafran ini seniman banget kemudian Ian Ian ini adalah orang yang paling dari kelima sahabat ini Ian yang paling gempal paling gemuk dia suka banget dengan Manchester United ya dia suka banget bola dia suka banget main game ya termasuk suka VCD bokep dan agak telat skripsinya ya ini agak skripsinya kemudian yang terakhir adalah Genta 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 ini adalah the leader eh sorry tadi yang Zafran tadi di mainkan diperankan oleh Herjunet Ali lalu Iyal eh Ian tadi dimainkan oleh Saekoji kemudian Genta ini di mainkan oleh diperankan oleh Ferdinuril nah Genta ini the leader Genta ini the leader dia adalah pemimpinnya disini dia orang yang banyak ide dia penampilannya nggak macem-macem kalau di buku ini ditulisnya Genta ini orangnya nggak macam-macem-macem eh penampilannya nggak macem-macem tapi isi kepalanya macem-macem dia mikirin apa saja yang definisi dari seorang Genta ini menurutku menarik banget di di penjelasannya pertama dia sangat ingin menjadi Steven Spielberg berarti kan seorang sutradara seorang yang mau mengatur banyak hal gitu ya terus ketika ditanya kalau ada yang nanya Arial ditanya eh Riani ditanya Riani kamu paling senang nonton sama siapa Genta karena Genta orangnya asik dan tahu banyak hal gitu kalau Arial ditanya Arial kamu kalau mau ngajak lari pagi main basket kamu paling senang ngajak lari siapa Genta kata Arial jadi dia olahraga pun Genta masuk kemudian kalau ditanya kalau Zafran ditanya kamu kalau diajak bikin puisi atau bikin lagu bareng kamu senang sama siapa Genta bahkan Zafran yang sok seniman itu pun memilih Genta untuk menemani dalam produksi industri kreatifnya kemudian bahkan Ian kalau ditanya paling senang belanja ke gelodok sama siapa Genta jadi keempat temannya ini semua setuju teman curhat paling asik adalah Genta jadi akhirnya dari lima bersahabat ini bermuara pada satu orang yang disebut Genta ini the leader nya nah udah lah kalau ceritanya tentu teman-teman silahkan nonton filmnya dan baca bukunya saya akan cerita kelokan takdir ini ya jadi ini kan mengapa saya tertarik mengangkat ini karena ya saya merasa masa-masa paling seru itu kayaknya pas itu masa-masa itu pertama itu yang kedua tadi anak-anak saya ini beberapa anak saya sedang dalam posisi seperti ini gitu saya pikir ini menjadi ya kalau anak saya nonton jadi tahu ini proses-poses yang seru dan rasanya perlu dinikmati kelokan takdirnya itu gini tiba-tiba diantara lima orang ini karena ini ceritanya kalau di buku ini mereka ini bersahabat lama sebelum kuliah bahkan sudah bersahabat sehingga jangan-jangan ini kata Genta pada suatu masa nanti di bab tiga di bab tiga itu Genta mulai ngangkat tema eh kita udah berapa tahun sih kayak gini gitu terus ini tanggal berapa gitu tiba-tiba Genta punya ide yang tanda bete unik gitu ya kalian gak bosen kayak gini terus gitu ketemuan kita-kita aja berlima gitu gimana kalau kita berhenti berkomunikasi selama 3 bulan nanti 14 Agustus kita ketemu gitu jadi dia ngatur waktu di 14 Agustus 3 bulan dari sekarang akhirnya eh sempat pada gak setuju bener takut ya Riani takut kehilangan kalian gitu oh iya di depan saya belum cerita ya bahwa Genta ini sangat menyukai Riani jadi kalau di buku ini disampaikan dari dari awal tuh bahwa Genta ini seorang yang sangat pokoknya apapun yang dilakukan Riani dia suka aja gitu sementara kalau Javran sangat menyukai adiknya eh Arial oke kembali ke tadi jadi akhirnya si Genta ngajakin berhenti berkomunikasi menurut saya ini cara unik yang mungkin gak semua ngalamin seperti ini tapi eh perasaan sirkel yang terlalu kuat dan itu mengganggu tumbuh kembang kita itu memang ada gitu dan kelima orang ini merasakan itu ini silahkan teman-teman yang masih dalam usia ini ya atau anak-anak saya dalam usia ini dalam satu sirkel yang apakah sirkel yang kita gak salah sirkelnya sebenarnya tapi jangan-jangan kita itu butuh tumbuh di luar sirkel gitu ini kan kesadaran seorang Genta menawarkan ke teman-temannya jangan-jangan gue butuh tumbuh di luar sirkel kita ini akhirnya berhenti berkomunikasi 3 bulan selama 3 bulan itu mereka tumbuh macam-macam ada yang semakin Zafran semakin di dunia kesenimannya yang paling seru itu Ian Ian akhirnya berhasil menyelesaikan sidang skripsinya karena dia selama ini ketinggalan terus gak macam-macam ya jadi tiba-tiba menyadari bahwa oh gue ternyata punya punya passion lain di luar sirkel kita gitu jadi bukan sirkelnya yang toksik kalau anak sekarang memang yang toksik bukan sirkelnya yang toksik tapi memang momentumnya bisa jadi kurang pas gitu ya karena tadi saya sampaikan ini adalah titik-titik kelokan takdir kita gitu kelokan takdir kita itu mungkin sudah mulai membentuk mulai mulai ada keberanian dari kita untuk menentukan gue mau kemana gitu gue gak hidup bareng sama sirkel gue doang dong gue harus ada sesuatu yang kita ambil nah termasuk dalam kehidupan cinta mereka kehidupan cinta mereka nanti akhirnya kan kalau di covernya aja ditulis lima sahabat dua cinta gitu jadi memang nanti ada ada percintaan diantara mereka tentu baca sendiri nanti ceritanya nah mungkin itu sih ya kalau selebihnya justru yang ini sekarang sisi sisi penulisan oke ya ini saya malah belum ngomongin judul ya judul tak taruh di belakang aja mengapa judulnya 5 cm sekarang sisi ke penulisan mengapa satu buku 5 cm ini bisa memimpin best seller selama beberapa tahun bahkan sebelum di filmkan ini kan jadi pertanyaan bagi para teman-teman penulis mungkin karena ini salah satu ya ini saya menduga-duga saja salah satunya adalah buku ini relevan dengan kehidupan anak-anak muda cara berkomunikasinya bahasa-bahasa apa itu SMS ya kalau dulu SMS ini kan tahun 7-8 ya udah mulai mulai pesan lah pesan-pesan singkat email gitu itu ada lalu lagu lagu itu dicomot-comot nanti teman-teman kalau baca bukunya itu selalu ada comotan penggalan lagu ini penggalan lagu ini terus obrolan mereka ngomongin film ini ngomongin film itu kenapa kenapa ini menjadi relate karena ternyata anak-anak sekarang itu isi kepalanya melompat-lompat dari inspirasi satu lagu ke lagu yang lain inspirasi satu film ke film yang lain jadi saking banyaknya informasi yang bersliweran itu maka mereka itu bermain-main dengan itu misalnya kayak nanti obrolan yang dramatis ini sekalian nyambung ke judul obrolan yang dramatis setelah mereka akhirnya di 14 Agustus itu bertemu dan akhirnya naik gunung ke gunung Semeru lalu pengalaman indah di gunung Semeru itu ada yang sampai jatuh terluka terus akhirnya sampai ke puncak dan percakapan mereka sampai di puncak itu memandang alam Indonesia itu percakapan itu kuat-kuat dalam apa yang mereka konsumsi kuat-kuat yang mereka konsumsi ada Zafran yang filosofis ada ada yang pakai menggal satu lagu ada yang jadi semua itu dicomet-comot dalam percakapan dan itu mengayakan betul ini bagi bagi anak sekarang gitu itu ngerasa terwakili relevan banget gitu ya otak kita ini kan melompat-lompat dari adegan-adegan dalam film dan lagu itu gitu kan nah akhirnya ada satu ini makanya jadi judulnya 5 cm jadi ketika dia naik gunung itu mereka semua masing-masing mengungkapkan isi hatinya arahnya ke ke cinta tanah air ya karena mereka naik gunung 14 Agustus sampai di puncak itu pas 17 Agustus jadi mereka mengibarkan bendera merah putih di puncak Semeru lalu mereka berapa namanya mengekspresikan cinta mereka pada negeri dan dimulai dari Zafran Genta dan berurutan sampai 5 ya Zafran Genta Riani Ariel Ian bahkan Dinda adiknya Ariel ya karena adiknya Ariel ikut naik juga itu sama-sama menunjukkan jari telunjuknya tepat 5 cm di depan keningnya jadi letakkan mimpimu itu disini gitu tidak menempel di kening tapi di 5 cm dari kening jadi itu lu bisa mimpi apa aja taruh disitu ini yang membuat saya tertarik mengangkat kembali novel ini dan cerita film ini pada saat ini selain tadi cerita memang ini masa-masa yang seru buat anak-anak saya gitu dan memang momentum kebangkitan nasional tanggal 20 Mei ini menjadi penting kebangkitan nasional itu kan sebenarnya kebangkitan satu mimpi satu bangsa gitu menjadi sampai saat ini kan 1908 sampai dengan 1928 20 tahun menjadi sumpah penguda kemudian 20 tahun lagi menjadi kemerdekaan sama dengan mimpi ini bayangkan ketika anak-anak muda dengan segala yang tadi diangkat oleh Doni Dirgantoro dengan cara yang gaul gitu ya dengan sangat relevan dengan kehidupan sekarang tapi dikunci pada ujung cerita ini kisah ini dengan bagaimana lu mempertahankan mimpi lu ya kalau dia di cerita ini kan pendek aja tiga bulan mereka menahan diri untuk tidak bertemu kembali bertemu dengan sesuai rencana gentah semua gitu itu kan bagian dari rencana pendeknya tapi lu mimpi mau jadi apa nanti diatas kan akhirnya ketemu cinta dua tadi ya dua cinta ya bertemu dua cinta di atas sana di atas gunung itu menurut saya itu keren ya bagaimana anak muda menjaga mimpinya tetap nyala lima sentimeter dari kening kita jagain sampai bisa kita wujudkan dan jika kita dalam satu circle yang seru nyaman dan sangat produktif hati-hati bukan circle nya yang toksik tapi jangan-jangan momentum atas kedekatan kita dalam satu circle itu bisa jadi memang kurang tepat gitu kok perlulah tahan dulu sejenak jurus kenta tahan tiga bulan sama sekali gak boleh hubungan-hubungan sampai Zafran itu kalau nelpon nelpon Dinda untuk menanyakan kabar kakaknya Ariel gitu saking dia gak berani nelpon Ariel karena gak boleh sama sekali telepon-telponan demikian demikian ya saya pikir ini bisa menjadi cocok lah buat bahasan kita di hari-hari kebangkitan nasional karena tepat di tanggal 20 Mei itu artinya 116 tahun yang lalu itu berkumpul 7 mahasiswa Stovia yang para priayi sebenarnya masih beberapa dari mereka masih priayi yang mendapat kesempatan sekolah di Belanda dan mulai berfikir bagaimana kalau sekolah ini pendidikan ini kita perlu luas gitu bagaimana kalau pintu-pintu beasiswa gitu tanda petiknya beasiswa untuk sekolah pribumi semakin banyak gitu lalu mereka berkumpul dokter Sutomo dan enam enam temannya gitu ya berkumpul bahkan nanti akhirnya merekrut di Jogja itu Wahidin Sutirui Soto jadi ketua umumnya pimpinan besar Budi Utomo yang pertama itu di Oktober 1908 itu justru Wahidin Wahidin jadi wakilnya kalau nggak salah ya yang ketuanya Ki Tumenggung Adi eh Tirto Adi mereka lah yang akhirnya menjaga mimpi itu sampai dengan kemerdekaan dan sampai dengan saat ini bagaimana dengan momentum 20 Mei 2024 ini menjaga mimpi tetap menyala di anak-anak muda kita dengan tetap menjaga keasikannya need of affiliation kalau tadi need of asikmen mereka tetap asik dengan cara bertuturingnya seperti yang ditawarkan oleh Doni Dirgantoro dalam buku 5 cm saya pikir ini menarik salam interasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih